Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU adakan silaturahmi nasional untuk meningkatkan ukuah dalam berkolaborasi dan bersinergi antara Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah di Ruang Serbaguna Dr. Erwin Santosa, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Wonosobo. Peraturan pemerintah mengenai Rumah Sakit Pendidikan, Undang-Undang Perumah Sakitan, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan Undang-Undang tentang Yayasan berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Hal ini perlu disikapi dengan serius dan bijaksana. Melalui silaturahmi nasional ini, sejumlah Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia sepakat meneguhkan komitmen bersama dalam rangka menghadapi segala kemungkinan terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Wakil Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Selamat Budiarto menyampaikan Rumah Sakit Muhammadiyah telah bermitra dengan BPJS dalam melayani kesehatan masyarakat dan Muhammadiyah memandang bahwa jaminan kesehatan nasional merupakan jalan yang harus dipertahankan dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Namun secara teknis sebagai lembaga pelayanan yang dibangun dan berdiri dari swadaya masyarakat dan anggota persyarikatan, Muhammadiyah memandang penting untuk terus mendorong pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS dalam melakukan pembenahan sistem operasional dan pembayaran. Perubahan sistem pembayaran JKN berdampak pada manajemen internal administrasi Rumah Sakit Muhammadiyah, salah satunya adalah alat kesehatan dan obat. Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah saat ini memiliki lembaga yang berfungsi sebagai negosiator kepada perusahaan obat, sehingga didapat harga alkes dan obat yang kompetitif dan efisien untuk menekan biaya operasional pelayanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas yang ada. Kalau dulu obat dibayar tersendiri, jasa medik dibayar tersendiri, sekarang dibayarnya satu. Satu diagnosa, satu kelompok diagnosa dibayar dengan satu paket. Sehingga rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah harus berubah dalam melakukan manajemen terhadap rumah sakit Muhammadiyah, Aisyah. Salah satunya adalah melakukan efisiensi terhadap alkes dan obat. Karena pembayaran oleh BPJS kepada rumah sakit karena paket tidak melihat diberikan obat apa, maka Muhammadiyah dengan rumah sakitnya harus mempunyai lembaga yang bisa menyatukan untuk melakukan nego kepada perusahaan obat dan arkes sehingga didapat harga obat dan arkes yang kompetitif dan efisien. Dengan seperti itu, maka Muhammadiyah dengan rumah sakitnya akan survive. Karena faktor obat itu sangat menentukan dalam pelayanan rumah sakit. Jadi, harus berubah dari fee for service menjadi berbasis inasi gigis atau sistem paket. Jadi, teman-teman direktur rumah sakit Muhammadiyah atau di dalam MPKU, MPK Muhammadiyah, kita sekarang lagi menggalakan pembelian secara bersama-sama, sehingga mendapatkan efisiensi terhadap ini. Ahmad Muzairi memberikan apresiasi dengan ditunjuknya rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobos sebagai tuan rumah silaturami nasional. Dirinya berharap Ohwa yang terjalin antar rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah semakin membawa keberkahan dalam melayani umat melalui bidang kesehatan. Muhammadiyah Wonosobos merasa sangat berbahagia, sangat berbahagia. Karena apa? Karena kami yakin dengan ditunjuknya PKU Muhammadiyah Wonosobos sebagai tuan rumah, PKU akan mendapatkan keberkahan dalam rumah manajemen rumah sakit ke depannya. Saya berharap Ohwa dalam rangka berkolaborasi dan bersinergi antara rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah seluruh desa ini semakin erat, semakin dekat, dan semakin membanggakan sehingga semua RSMA menjadi rumah sakit yang berkemaju. Hans memberitakan dari Wonosobos, Jawa Tengah. Sekarang kita coba bandingan.